Terima kasih Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Buya Sakur terkait dengan kesempatan saya untuk bisa mengulas terkait dengan puisi atau karya yang telah Buya Sakur buat, merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri untuk saya bisa mengulas ini secara psikologis Assalamualaikum Bapak, jadi seperti ini, kalau misalnya saya lihat dan saya baca secara sekilas mohon maaf jika ada kesalahan dalam penalahan saya terkait dengan karya ini ya saya jadi teringat dengan beberapa klien saya ketika saya melakukan counseling kebanyakan dari mereka sebelum menikah itu menanyakan apakah saya sebenarnya siap untuk menikah? kemudian apakah semuanya keterkaitan dengan seberapa yakin sih sebenarnya saya tuh mau menikah atau tidak seberapa yakin sih bahwa lelaki itu adalah seseorang yang terbaik untuk saya atau perempuan itu adalah seseorang yang terbaik untuk saya kemudian juga seberapa yakin sih saya akan melangkah dengan komitmen ini seperti itu kemudian disini saya menangkap bahwa dari karya tersebut bahwa putusan untuk menikah itu adalah bukanlah sesuatu hal yang main-main ya karena yang namanya menikah itu adalah menurut saya itu suatu pembelajaran atau sebuah belajar yang tidak ada akhir belajar yang tidak ada akhirnya karena kalau misalnya kita mengharapkan setelah menikah itu akhirnya selesai sudah kita merasa aman kemudian kita tidak menjaga rasa cinta itu menjaga komitmen kita kita tidak tahu akan apa yang terjadi pada pernikahan itu kemudian disitu pun juga saya menangkap beberapa hal ya yang pertama itu apa namanya ada sebuah penerimaan apa ya keraguan awalnya ada keraguan ketika memang kita itu menikah kita itu harus benar-benar memperhatikan bagaimana sih sebenarnya rasaku kepada dirinya bagaimana sih sebenarnya seberapa aku mengenal dirinya seperti itu seberapa mampukah aku menerima tentang kelebihan dan kekurangannya kalau kita mencari orang yang sempurna yang tidak akan pernah selesai karena dalam setiap pernikahan itu pasti ada yang namanya sisi positif dan sisi negatifnya perbedaan itu selalu ada tetapi bagaimana kita tetap dalam satu tujuan yang mungkin disitu selama kita memiliki satu tujuan maka kita masih bisa berjalan beriringan seperti itu dan yakin bahwa komitmen keberanian seorang laki-laki untuk mengatakan ya saya akan maju ya saya akan memilih kamu itu adalah sebuah komitmen dan wanita pun menerima itu itu adalah sebuah komitmen yang penting bagi kita untuk bisa kita jaga rasa komitmen dan keintiman itu perlu untuk selalu dijaga dalam sebuah pernikahan seperti itu kemudian disini juga saya menangkap bahwa komitmen itu juga akan maksudnya tidak hanya terkait dengan janji setia tetapi juga komitmen untuk saling percaya karena disini ketika saya membaca ada banyak intervensi dari berbagai pihak bahwa dia itu seperti ini bahwa dia itu seperti ini itu sebelum menikah bagaimana ketika sudah menikah ketika sudah menikah pun kita tidak akan yang namanya berhenti dari yang namanya omongan orang tidak akan pernah berhenti dari pendapat orang lain jadi yang terpenting itu adalah komitmen kita untuk saling percaya bahwa apa yang dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang memang ada di samping kita kalau kita tidak percaya pasangan kita bagaimana kita bisa mengarungi setiap hidup kita untuk bersama dia sepanjang hayat kita seperti ini oke oke sudah kita bisa tangkap poinnya Mbak Mumtaz ya oke ya ini Buya tentang keyakinan seseorang ketika menghadapi pernikahan kemudian keyakinan tentang hubungan kalau mungkin dalam sebagi simpulannya ada kata-kata misakon kolizo ini saya kira memegang tengguh sebuah perjanjian dalam hubungan gimana Buya saya kira kalau kesimpulannya keyakinan itu sangat ideal sekali untuk menghadapi keputusan saya kira cukup dengan keberanian saja kok iya karena keberanian tidak selesai-selesai nantinya kemudian keberanian berani bertindak dan berani bertanggung jawab karena ada beberapa hambatan yang saya sampaikan disini yang menyebabkan kita menjadi sulit melalui keputusan karena kita ingin mencari kesempurnaan itu kita harus kita abaikan dulu gak mungkin kita akan mendapatkan pasangan yang sempurna kita juga tidak sempurna yang ada ya kita terima kekurangan apa adanya nanti bersama-sama kita sempurnakan sambil berjalan ini kan banyak sekali kan korban karena pertimbangan mencari kesempurnaan sampai perempuan usia 37 belum kawin-kawin padahal cantik orang pintar sarjana orang kaya lalu kurang apa masih kan gak masuk akal ya ternyata karena mencari sempurna mencari jodoh yang syaratnya banyak banget yang ganteng yang pintar yang kaya yang sayang yang soleh wah ya gak ada dong kalau kaya ya tua kalau pintar ya jelek kalau ganteng ya melarat bisa jadi ya jadi ambil keputusan itu itu satu yang jadi ya jangan banyak persyaratan lah terima apa yang kedua adalah ini yang kedua mengawin itu yang mengawini masa depan dan masa lalu kita mengawin orang apa sih hubungannya meliti masa lalunya ya karena dalam agama ada lina sabi hawa wajah mani hakat turunannya bapaknya ya kan seperti itu jadi apakah itu memang masih relevan tuntunan agama itu untuk menelusir masa lalu saya kira mungkin yang dimaksudkan itu masa lalu bukan masa lalu persoalan masalah harta kesaktian keilmuan moral dan sebagainya mungkin masa lalu itu rekam jejak kesehatan mungkin perangga apakah ada darah tingginya apakah kolesterol atau diabetes atau turunan gila sinting retardasi mental dan sebagainya mungkin itu berat lo tapi bukan mencari kebangsawanan karena darah biru dan sebagainya kemudian juga kita kawin dengan orang kan mengawin masa lalunya karena itu masa depan sekarang saya mau nanya anda siap gak mengawin seorang perempuan sekarang sudah perempuan soleha sudah ngaji sudah baik tapi dulunya pernah jadi pelacur siap gak Pak Ibnu siap mereka ingin mengandung masa lalu kan nah kamu punya masa lalu gak punya nah peranggung masa lalu kamu dulu kamu pernah masuk penjara yang gak pernah selesai jadi kita keputusan keberanian aku menikahi kamu menikah masa depanmu bukan masa lalu mu masa lalu adalah hak pribadi masing-masing baik terima kasih terima kasih